Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Elite Alwena 21. Di video kali ini adalah video ke-2, eh video ke-3 saya dalam mereview suatu produk. Hari ini balik lagi ke lip cream yang lagi, emang lagi hangat-hangatnya di Indonesia. Sekarang yang mau direview adalah LA Girl. Yang akan saya review misalnya tentang harga, packaging, baunya kayak gimana, terus pemakaiannya tahan berapa lama, kemudian swatch dari warna-warna yang saya beli ini. Kalau kalian pengen tau, jangan kemana-mana saksiin terus video ini. Di sini saya punya LA Girl Matte Flat Finish Pigment Gloss, itu namanya. Kemudian di sini saya membeli 5 warna, dan harga masing-masingnya itu di official sitenya, website-nya itu 5 dolar, tapi dijual, eh ceran di online shop tuh sekitar 80 ribu sampai 90 ribu ya, atau 88 ribu, segitu deh kisarannya. Harganya menurut saya cukup murah ya, di antara lip cream-lip cream yang lain. Dan packaging-nya di sini kalau dibandingin made me yang, ya made me dari Slick, itu dia lebih gendut, kayak gitu, kalian bisa lihat. Ini, dan kita buka, seperti ini. Cukup biasa ya, udah ada aplikatornya. Baunya, dia tuh ada baunya sih, cuma bukan bau buah-buahan, bukan, bukan bau cap juga, kayak LA Splash, enggak. Ini, kayak bau apaan ya? Susah sih deskripsi ini ya, yang pasti dia, nggak bau kimia banget, nggak bau cap banget, tapi dia ada sedikit aromanya sih. Tapi bukan bau buah-buahan juga. Kemudian, aplikatornya ini, aplikatornya ini menurut saya cukup lembut, dan apa ya, lembut dan didinya lebih mudah dipakai, diaplikasikan ke bibir. Jadi, setelah dia, setelah dipakai, itu kamu biarin dulu, kamu jangan minum, jangan apain, biarin dulu sampai dia set, sampai made-nya tuh dapat, nanti dia kering, lalu akan menghasilkan warna yang made, seperti itu. Itu menghapusnya, seperti yang tertulis di dalam packaging, to remove, use oil-based makeup remover. Jadi, kalau kalian punya susu pembersih biasa, susu pembersih makeup biasa, itu nggak bisa, karena saya juga ada, waktu itu udah pernah nyoba, susu pembersih biasa, dan ternyata nggak hilang, saya remover yang oil-based, oil-based, oil-based. Nah, makeup remover yang saya punya, saya biasanya pakai makeup, kalau yang waterproof atau kayak gitu, saya pakainya tuh disini coconut oil, supaya lebih natural, saya menghindari yang kimia-kimia gitu, sebisa mungkin, karena saya lagi mengusui. Nih ya, saya ambil sedikit, kemudian saya hapuskan disini. kelihatan. Sekarang kita akan lihat ketahanannya kayak gimana. Halo, sekarang jam 10.00 lewat 4.00, pagi-pagi ya, dan saya akan memulai kegiatan saya. Kita akan lihat gimana kekuatan dari Lip LA Girl Mate ini, dan saya akan update ke kalian. Jen, kemana-mana. Halo, sekarang kita udah jam 18.00 lewat 10.00, dan tadi saya sudah makan burger, terus saya udah minum juga, dan kita lihat hasilnya, lipstick disini sih, kalau saya lihat, lipsticknya tuh warna merahnya tetap ada, warna marunnya, tapi memang kelihatan memudar ya, sedikit memudar, terus kayak ada, dia mudarnya tuh kayak masih ada tertinggal, warna-warna yang lebih tebalnya gitu loh, kayak gini. Terus tadi kayak saya minum, saya minum gitu, terus dia tuh kayak ada bekas merah disini, kayak kena lipsticknya kayak gitu, jadi dia nggak terlalu, apa ya, transfer proof gitu, nggak terlalu gitu, jadi masih ada bekasnya gitu. Seperti itu update dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Sekian review produk saya kali ini Kalian bisa tulis komen di bawah kira-kira produk apa lagi ya yang bisa saya review Dan semoga review ini membantu kalian bisa mempertimbangkan Kira-kira mau beli atau enggak, kira-kira worth it enggak Terus kira-kira mau beli warna apa aja Semoga ini memberikan pencerahan seperti itu Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Tchuss! Oh iya, jangan lupa subscribe, like Dan tulis komen di bawah ya